Kitab Esther Pasal 7 Haman digantung Jadi, Raja dan Haman pergi ke jamuan makan Ratu Esther. Pada hari kedua, ketika mereka minum anggur, Raja kembali bertanya kepada Esther. Apa yang hendak kau minta Ratu Esther? Aku akan berikan kepadamu apapun permintaanmu, bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Ratu Esther menjawab, Raja, jika engkau berkenan kepadaku, dan jika itu baik bagi tuanku, biarkanlah aku dan bangsaku hidup. Itulah permintaanku, karena aku dan bangsaku sudah dijual untuk ditindas, dibunuh, dan dibinasakan. Seandainya kami sekedar dijual untuk menjadi budak, aku berdiam diri, sebab tidak cukup alasan untuk menuntut teraja. Kemudian Raja Ahasueros bertanya kepada Ratu Esther, siapa yang melakukan itu terhadap engkau, di mana orang yang berani berbuat demikian terhadap bangsamu? Esther menjawab, musuh kami dan orang jahat itu ialah Haman. Haman ketakutan di hadapan Raja dan Ratu. Bangkitlah amarah Raja. Ia berdiri meninggalkan anggurnya dan keluar memasuki taman. Tetapi Haman tetap tinggal di dalam, memohon belas kasihan Ratu Esther untuk menyelamatkan nyawanya. Ia memohon itu, karena Raja telah memutuskan untuk membunuhnya. Ketika Raja kembali dari taman ke ruangan perjamuan, Haman sedang berlutut di depan sofa, tempat Esther sedang berbaring. Raja berkata dengan marah, apakah engkau akan menyerang Ratu walaupun aku masih di rumah ini? Segera sesudah Raja berkata demikian, para pelayan masuk dan membunuh Haman. Herbona, salah satu dari pegawai Raja, mengatakan, tiang gantungan yang disiapkan Haman untuk Mordecai yang menyelamatkan Raja, sudah berdiri di samping rumah Haman setinggi 25 meter. Raja mengatakan, gantung Haman pada tiang itu. Jadi, mereka menggantung Haman pada tiang yang dipersiapkan bagi Mordecai. Barulah amarah Raja reda. Terima kasih. Terima kasih.